Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Pak Run tercinta Saat ini Pak Run sedang dirawat di rumah sakit Nah, semoga Atau kami mohon doa Semoga lekas sembuh Karena gula saya itu tinggi banget Sampai tidak terdeteksi Rasanya tidak terbena Sehingga saya terparing di rumah sakit Nah, dalam keadaan ini Orang tetap harus beribadah Di rumah sakit Terutama kuat sebaiknya Nah, saya akan Memperlagakkan bagaimana Solak kurang sakit Yang pertama Kita harus tayamun Nah, karena disini itu Tidak ada Macem-macem Ya Debu Tidak tersedia Dan sebagainya Kalau ada ya kita pakai debu Karena Tapi sesungguhnya Di lingkungan kita itu Juga ada debu Sehingga kita juga harus Bertayamun Dalam rangka untuk Dipergulihkan Nah, saya akan memulai tayamun Dulu Nah, di belakang saya ini Ada dinding Nah, di dinding-dinding ini Insya Allah Juga tersedia debu Oleh karena itu kita Bertayamun Dengan debu Yang ada di sekitar kita Begini caranya Nah, tempelkan di dinding ini Ya Kemudian diginikan Saya ulangi lagi ya Dengan niatnya Nah, waitu Tayamun Ristibah Hadis Sholat Fardol Lillahi Ta'ala Saya niat Bertayamun Untuk Atau agar Dipergulihkan Sholat Berdu Karena Allah Ta'ala Baru kita mulai Tayamun Seperti tadi Ini Tempelkan Di sini Banyak debu Kemudian Muka Seret Seret Nah, begini ya Kemudian lagi Begini Begini Yang sini Begini Begini Nah, begini cara Tayamun Kalau kita Kesulitan Di dalam Tayamun Itu Menembelkan Di ginding Seperti tadi Di sini Maka Cukup Di sini Di sini Juga Banyak Bebuli Apa yang Terjangkau Apalagi Kita Sangat Lemah Angkat tangan Juga Berat Kalau Sampai Sini Maka Cukup Di Kasur Atau Di Bantal Ini Juga Ada Debu Ya Niatnya Seperti tadi Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu Tayammal Listibah Habis Surah Wartorillahi Kita Kita Letakkan Di sini Gini Kan Langsung Ini Satu Satu Juga Boleh Bukan Bersamaan Ini Juga Boleh Kita Tengok Lagi Di Disini Nah Nah Sudah Cukup Tayammal Kita Lalu Kita Melanjutkan Ibadah Shorat Kita Begitu Caranya Allah Tidak Mempersulit Urusan Ibadah Ini Tapi Yang Paling Penting Kita Kerjakan Perintah Allah Dalam Kondisi Apapun Kemudian Kita Shorat Semampunya Kalau Kita Mampu Dengan Duduk Kita Duduk Kalau Dengan Tidur Kita Dengan Tidur Nah Karena Barun Masih Lemes Maka Barun Shorat Dengan Tidur Musali Fartas Subakhir Ataymin Musta Bila Al-Qib Ladi Atay Allah Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malikim Dinn Iyaka Naudu Iyaka Nasta Ameen Indina Surat Al-Mustaquim Surat Al-Din Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Messenger dan Al-Fatihaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beribadah. Sahabat paru dalam kondisi apapun. Terima kasih.